Hai semua, kali ini aku mau bikin sayur tahu cabai gendot Ini enak banget, favorit Murah meriah, udah bikin sayur yang enak Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Bahannya aku beli tahu 3000 Buncis aku beli 2000 Dan cabai gendotnya aku beli 2500 Nah jadi total bahannya ini 7500 aja Nah bubunya aku pakai 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 butir kemiri Sedikit kunyit 1.4 sendok teh ketumbar 1.4 sendok teh merica 1 buah cabai merah besar Daun salam, seraih dan longkuas 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 3.4 sendok teh gula pasir Dan sedikit santan Aku pakai setengahnya aja, gak aku pakai semua Pertama aku potong-potong tahunya Dibagi dua seperti ini Kalau kalian pengen ukurannya lebih kecil juga boleh Sesuai selera Sekarang kita potong buncisnya Bagian ujungnya aku buang dulu Nah ini buncisnya udah aku cuci bersih ya Nah kita potong seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Untuk cabai gendotnya Aku potong bagi dua Sekarang kita goreng tahunya Hingga matang dan berkulit Kalau udah matang kayak gini Kita angkat dan tiriskan Nah disini aku pakai teflon granit Pakai sutil dan fryer tray dari rafael Kalian bisa cek barang-barang rafael Di instagramnya At gastrolin indonesia Atau nanti aku akan simpan linknya Di description box Kalian tinggal cek aja disana ya Ada link pembeliannya juga Sekarang kita haluskan bumbunya Bawang merah, bawang putih, kemiri Kunyit, cabai merah Ketumbar dan juga merica Tambahkan sedikit air Nah ini bumbunya akan aku haluskan ya Sekarang kita tumis Bumbu yang barusan kita haluskan Tambahkan daun salam Serai dan longkuas Kita tumis bumbunya Hingga matang dan juga tanah Nah kalau bumbunya udah matang dan tanah Seperti ini Aku tambahkan air Kurang lebih sekitar 800 ml Sekarang masukkan cabai gendot Aku masak dulu Sampai setengah matang Sekarang masukkan buncis Masukkan juga tahu Tambahkan garam dan kaldu ayam bubuk Gula pasir Aduk-aduk hingga tercampur rata Jangan lupa kalian cobain rasanya ya Untuk garam, gula, penyedap Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kalau buncisnya udah matang Tambahkan santan Ini sedikit aja setengahnya Aduk-aduk terus Biar santannya gak pecah Kita masak sebentar lagi aja Kalau misalnya rasanya udah enak Udah pas Kita matikan aja apinya Nah ini dia Sayur tahu cabai gendotnya udah jadi Bikinnya gampang banget Ekonomis Dan rasanya enak Apalagi dimakan barengan sama cabai gendotnya Pokoknya pedas-pedas Ditambah kuahnya yang gurih Kalian harus cobain Semoga kalian suka sama video ini Dan videonya bisa menginspirasi kalian Yang bingung hari ini mau masak apa Jangan lupa like dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sub indo by broth3rmax